Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan MTPJG MIM tanggal 22 sampai tanggal 28 Januari tahun 2023. Semua pertanyaan ini merupakan penjabaran dari Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah tidak usah kita berlama-lama mari kita langsung saja masuk pada tiga pertanyaan yang diajukan di sini. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan Yesus Kristus adalah Tuhan menurut Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saudara sekalian, di dalam menjawab pertanyaan ini kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan Tuhan. Ternyata kata Tuhan di sini dalam Kitab Filipi ini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani. Kurios. Kurios diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesia, ada dua. Yang pertama Tuhan, yang kedua Tuhan atau Majikan. Nah ini menarik saudara sekalian. Kata Tuhan itu dalam bahasa Melayu memiliki tiga arti. Yang pertama atasan, yang kedua penguasa, dan yang ketiga pemilik. Jadi kata Tuhan itu dapat dikenakan untuk atasan, untuk penguasa, dan untuk pemilik. Nah, dengan demikian kita dapat mengerti apa sesungguhnya pengertian dari Yesus Kristus adalah Tuhan. Belajar dari Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang 11. Mari kita periksa satu persatu. Yang pertama, saya mengajak kita mengarahkan perhatian pada ayat yang ketujuh. Disebutkan ayat yang ketujuh. Melainkan telah mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, Yesus disebut Tuhan karena dia adalah firman yang telah menjadi daging. Dia mengambil rupa seorang hamba. Firman yang menjadi daging lalu mengambil rupa seorang hamba. Itulah Yesus Kristus. Jadi dia disebut Tuhan karena dengan kemahkuasaannya, dia yang adalah Allah itu sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba. Yang kedua, dalam ayat yang kesembilan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengharungiakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, Yesus dalam ketaatannya sebagai hamba. Dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dia hanya melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapak Surkawi. Dalam keadaan sebagai manusia, dia melaksanakan itu sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sebuah ketaatan yang luar biasa. Karena itu disebutkan dalam ayat yang kesembilan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengharungiakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Yesus itu sangat ditinggikan karena ketaatannya. Dia taat kepada Bapak sampai mati di kayu salib. Jadi dalam keadaan sebagai manusia, dia benar-benar memberikan teladan. Bagaimana seharusnya menjalani kehidupan sebagai seorang hamba. Taat sampai mati. Yang ketiga, ayat 10. Dalam ayat yang kesepuluh, disebutkan di sini, Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi, ayat ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus ini sangat berkuasa. Berkuasa sekali. Mengapa? Karena semuanya akan berlutut. Segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, semuanya berlutut. Berlutut menyembah Yesus. Kalau Yesus disembah, itu berarti dia adalah Tuhan. Karena dia disembah. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-11 kita membaca, Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan alam Bapak. Jelas sebagai kita, sebelum Paulus tiba pada pernyataan, atau kredo, atau pengekuan iman, Yesus Kristus adalah Tuhan. Paulus menjelaskan dulu siapa Yesus itu. Dia adalah firman yang mengambil rupa seorang hamba. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang ditinggikan. Ditinggikan setelah dia menunjukkan ketaatannya. Mati, bahkan mati di kawis salib. Dan yang ketiga, dia disebut Tuhan. Karena segala lutut bertelut menyembah Yesus. Baik yang ada di langit, di atas bumi, dan yang berada di bawah bumi. Demikian pemahaman kita tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Berpijak dari Filipi pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jadi, jika kita ditanyakan tentang mengapa kalian begitu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena kitab suci memberikan sebuah kesaksian bahwa segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi, semuanya berlutut menyembah Yesus. Sesuatu yang disembah itu pasti Tuhan. Nah, selanjutnya, mari kita masuk pada pertanyaan nomor dua. Jelaskan apa yang menyebabkan orang menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dalam menjawab pertanyaan nomor dua ini, saya mengajak kita untuk belajar dari kitab suci. Bukankah dalam kitab Injil kita membaca ada seorang murid Yesus yang bernama Petrus yang pada akhirnya menyangkal Yesus. Mengapa Petrus menyangkal Yesus? Jawabnya karena Petrus takut mengambil risiko. Dia sadar betul, jika dia mengakui sebagai pengikut Yesus, dia pasti akan ditangkap, dia pasti dijeboskan ke penjara, dan dia menderita karena pengakuannya itu. Karena itu, Petrus mengambil posisi aman. Dia tidak mau mengambil risiko. Petrus sadar betul, jika dia mengakui sebagai pengikut Yesus, dia akan mengalami penderitaan. Karena ketakutan akan hal itu, maka Petrus memilih menyangkal Yesus. Dia menyangkal sebagai pengikut Yesus. Nah, sekarang mari kita renungkan dunia kita sekarang ini. Apa sesungguhnya yang menyebabkan orang pada akhirnya menyangkal Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupannya? Belajar dari kisah Petrus, kita dapat menyempulkan beberapa hal. Yang pertama, banyak orang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, karena dia takut kehilangan jabatan, dia takut kehilangan pangkat, dia takut kehilangan kedudukan. Demi untuk mengemankan pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, maka dia mengorbankan keyakinan imannya, dan dia memilih menyangkal Yesus. Yang kedua, dia tergoda dengan persona pacar, lalu ikut dengan agama yang dianud oleh pacarnya. Dan tentang hal ini, kita dapat belajar banyak dari media sosial yang ada sekarang ini, yang mana ada banyak orang pada akhirnya beralih dari keyakinan imannya kepada Yesus Kristus dan memeluk agama lain. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang ketuhanan Yesus. Jadi, dia kurang belajar atau kurang diajar tentang ketuhanan Yesus. Sehingga ketika ada ajaran lain yang dilihat atau dipikirkannya lebih menarik dan masuk akal, dia mengikuti ajaran itu. Karena pundasi imannya tidak begitu kuat. Yang keempat, dia menemukan komunitas yang mendukungnya dan yang mengasihinya. Jadi, ketika dia berada di komunitas orang Kristen, dia tidak menemukan itu. Dia tidak merasa disayangi. Dia tidak merasa dianggap di komunitas itu. Nah, ketika dia berada di komunitas yang lain, komunitas yang berbeda dengan keyakinan yang dianud, dia mendapatkan dukungan di sana dan dia dikasihi di sana. Karena pergaulan di komunitas itulah, maka dia pada akhirnya menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Dan yang kelima, mengapa orang sampai menyangkal Yesus sebagai Tuhan? Karena mentalnya tidak kuat. Dia tidak melitan ketika datang godaan, ketika datang ajaran-ajaran yang berbeda seperti yang kita yakini. Dia meninggalkan keyakinan imannya dan mengikuti ajaran itu. Dan pada akhirnya, dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu beberapa hal yang boleh saya share melalui kesempatan ini dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat mengembangkan dari apa yang saya katakan di atas. Selanjutnya, mari kita masuk pada pertanyaan nomor tiga. Apa yang dapat gereja lakukan sehubungan dengan pengakuan terhadap Yesus Kristus adalah Tuhan? Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan iman ini tentu saja mendapat tantangan. Ada yang memandang Yesus Kristus itu, dia bukan Tuhan. Dia Nabi. Dia tidak lebih dari seorang manusia. Jadi untuk apa kita menuhankan dia? Yesus itu Nabi. Dia itu manusia. Ada pemahaman yang seperti itu, ajaran sesat seperti itu yang beredar di sekitar kita. Kemanusiaan Yesus mereka terima, tetapi ketuhan Yesus ditolak oleh mereka. Ada tudingan orang Kristen menuhankan manusia Yesus. Nah, terhadap adanya tantangan sedemikian ini, apa yang dapat gereja lakukan? Saya berpikir ada tiga hal yang dapat gereja lakukan. Yang pertama, gereja harus lebih aktif memberikan pemahaman-pemahaman tentang Yesus Kristus. Tentang Kristologi. Gereja harus lebih aktif menderatkan pemahaman-pemahaman tentang itu. Ini penting untuk saya sampaikan untuk kesempatan ini. Sibap-pacap kali ketika seorang berkotbah, dia terjebak pada moralitas. Bagaimana menjalani kehidupan yang baik. Bukan menderatkan pemahaman siapa sebenarnya Yesus itu. Dan mengapa dia sangat penting di dalam kehidupan. Jadi pembekalan tentang Kristus atau Kristologi itu sangat penting di dalam kehidupan bergereja. Yang kedua, gereja menjelaskan pemahaman iman Kristen dengan memanfaatkan teknologi informatika. Mengapa ini penting? Karena dengan teknologi informatika, apa yang kita ajarkan itu lebih menarik, lebih memikat, dan pada akhirnya masuk akal bagi generasi milenial sekarang ini. Dan kalau mereka sudah mendapatkan pemahaman dari sana, mereka pasti beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang ketiga, yang dapat dilakukan oleh gereja ketika berhadapan dengan tantangan seperti itu, adalah, gereja harus selalu bersekutu di dalam Yesus tanpa melupakan tanggung jawab misionernya memberitakan Injil kepada segala makhluk. Demikianlah hal yang boleh saya bagikan melalui kesempatan ini. Mari kita tekun mendalami kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita dalam kehidupan kita, menerangi jalan hidup kita, sehingga kita tidak mudah tersesat. Selamat bersuka cita di tahun 2023 ini dalam sebuah keyakinan Tuhan Yesus di dalam rohnya yang kudus senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih telah menonton!